Ampernya 1,48 Amper Ya seperti ini untuk contohnya Sobat-sobat semua Dan proses pencasan sedang berjalan ya Ini tanda kedap-kedip Anak panah dan gambar solar panel Sudah terbaca Jadi kalau didekatkan seperti ini Ya Jadi 13,4 Dan 13,5 Amper sudah terbaca Ya jadi tegangan di solar panel 17 volt ya Antara 17 ke 18 ya Langsung dia membaca output dari solar panel 13 Jumpa lagi di channel Hari PLTS Ya Sobat-sobat semua Salam sejahtera dan sehat selalu Jadi hari ini ya Saya akan sharing atau berbagi Yaitu solar charge control Jadi solar charge control ini Memangkai volt atau ampermeter Nah ini volt ampermeternya seperti ini Jadi akan kita pasangkan di bagian Aki ya plus minus aki disini Yang nantinya kita akan mengetahui Dari hasil voltase solar charge control ini Berapa volt dan berapa amper Apakah sesuai untuk mencas aki Ya sobat-sobat semua Simak terus Jadi Saya sudah siapkan ya Antara lain Untuk contoh Memakai aki motor ya Karena kecil Jadi Agar mudah Membuat videonya Dan Sebagai solar panelnya Saya memakai adapter Yang mana bisa kita charge nanti Output dari adapter ini Sesuai dengan solar panel Yaitu antara 17 volt sampai 22 volt Nah kita akan setting disini Kita kasih output sekitar 18 atau 20 volt Untuk output solar panel Jadi untuk Pemasangannya Sudah kita pasang ya Solar panelnya Sobat-sobat semua Antara lain Plus Di solar panel Dan minus di solar panel Dan untuk Aki ya Atau baterai Plus minus juga baterai Sudah saya kasih Terminal Untuk memakai volt dan ampermeter Seperti ini Dan beban Ada plus minus juga Untuk 12 volt Lampu Ya Sobat-sobat Lanjut terus Untuk merakit Jadi sebelum merakit Saya akan menjelaskannya Yaitu Waring Untuk Cara pasang volt dan ampermeter Ya Sobat-sobat Jadi Kita lihat di Waringnya ya Ada diagram Waringnya Ada dua ya Yang satu di atas Dan yang satu Cara dua ada di Bawahnya Oke Sobat-sobat Simak terus Kita akan pakai Waring yang atas ya Jadi Seperti ini Sobat-sobat Ya Seperti ini Waring yang di atas Jadi Ada kabel kuning Dan merah Ini kabel yang kecil ya Sobat-sobat ya Karena kabelnya Socket kabel Ada dua ya Yaitu kabel yang Besar Dua kabel Dan tiga kabel Yang kecil Ya Jadi Untuk Kabel Kabel merah Dan kuning Yang ini ya Sobat-sobat ya Merah kuning Ini digabung Ke plus Yaitu power Dan Ditambung lagi Kelotnya Sobat-sobat Jadi ada Dua ke loud Dan ke plus Antara kabel yang kecil Merah dan kuning Dan yang hitamnya Floating Atau kita Gak pakai Gak apa-apa Sobat-sobat Dan kabel Yang dibawahnya Ini hitam Dan merah Yang besar ya Jadi merah Yang hitam Yang ini seperti ini Ya soket yang besar Jadi yang merahnya Dia lari ke negatif Loadnya Dan yang hitamnya Sebagai Negatif Nah jadinya Yang ini negatif Yang merahnya Ke negatif load Nah jadi seperti itu Bukan positif negatif ya Tapi ini negatif dua-duanya Oke Sobat-sobat Jadi kita lanjut Untuk Merakit Atau merancang Sesuai dengan diagram Nah diagram ini Sobat-sobat bisa Screenshot ya Jadi Supaya bisa Mengikuti diagramnya Simak terus Sobat-sobat Ya jadi Sesuai dengan diagramnya Kabel yang kecil Tiga kabel ini Hitam Merah kuning ya Jadi yang merah kuning Digabung Dan masuk ke plus Dari Output Aki ya Dari SJC Ya jadi ini Saya pasangkan ya Dan satu lagi Yaitu kabel plus Untuk Ke aki Jadi digabung Tiga kabel ini Ya jadi seperti ini Kita masukkan Ke soket terminal Jadi kabel merah Dan kuning Dan kabel Merah plus Untuk ke aki Atau ke baterai Ya jadi seperti ini Langsung kita kencangkan Ya sudah kencang ya Ya jadi seperti ini Sobat Dan kabel soket Yang merah besar ya Ini ya Yang negatif hitam Langsung ke negatif Output dari SJC Yang ke aki Ya jadi seperti ini ya Langsung kita kencangkan Ya jadi sudah Selesai ya Merancangnya Hanya seperti ini Sobat-sobat Dan kita masukkan ya Soketnya ya Soket yang besar Di ada di balik sini Ya tinggal di colok Dan soket Kabel tiga yang kecil ya Ada di sebelahnya Ya seperti ini Sobat-sobat Dan merakitnya Sudah selesai ya Oke langsung kita tes ya Masuk ke aki Dan masuk ke Solar panel Untuk SJC ini Jadi kita akan mengetahui Voltase output dari SJC Untuk voltase dan Berapa ampere Yang masuk Dari SJC ini Ya sobat-sobat Langsung kita tes Jadi kita konekkan dulu Ke aki ya Yaitu plus ya Jadi selalu untuk SJC Yang dihubungkan Aki terlebih dahulu Jangan Solar panel dulu Sobat-sobat Ya Jadi sudah terkonek ya Dan sudah ada Membaca 12,4 Aki ini Dan sudah terbaca ya Di voltmeter ya Voltmeter terbaca Kapasitas aki 12,4 Dan ampere nya Masih 0 ya Karena dari solar panel Belum ada ya Dan disini juga masih Belum ada Gambar solar panel Sobat-sobat Ya di Nanti kalau sudah kita Konek ke solar panel Disini ada Gambar solar panel Dan anak panah Untuk Tanda sudah konek Oke langsung kita konek ya Ke solar panelnya Ya Ya ke solar panel Sudah konek ya Jadi solar panelnya Kita setel outputnya Di Sekitar di 20 volt Di solar panelnya Kita set di 16 Sampai 18 volt Sobat-sobat semua Oke Langsung Kita cek Amper dan Yang masuk ya Ya Sobat-sobat Jadi sudah terbaca ya Dari solar panel Masuk Dan menghasilkan 13,5 volt ya Output dari Solar charge control Jadi Outputnya 13,5 Men charge aki Dan Ampernya 1,48 ampere Ya Seperti ini Untuk contohnya Sobat-sobat semua Dan proses pencasan Sedang berjalan ya Ini tanda Kedap-kedip Anak panah Dan gambar solar panel Sudah terbaca Jadi Kalau didekatkan Seperti ini Ya Jadi 13,4 Dan 13,5 Amper Sudah terbaca Ya Jadi tegangan Jadi tegangan di Solar panel 17 volt ya Antara 17 ke 18 Langsung Dia membaca Output dari solar panel 13 Dan 1,2 Dan 13,1 Nah Jadi seperti ini Sobat-sobat Ampernya juga terbaca Antara 2 3,8 Sampai dengan 1,7 Sampai dengan 3,8 Ya Sobat-sobat Jadi Sudah Terbaca ya Di SCC 13,3 Atau 13,1 Atau Maksimal 14,7 Dan Output dari SCC Masuk ke Batere Sekitar 13,2 Ampernya Sebesar 3,8 Atau 3,1 Jadi Prosesnya Seperti ini Untuk mengetahui Voltase Output dari SCC Dan Amper Berapa Besar Amper Yang dihasilkan Oleh Solar Panel Dari Output SCC Solar Charge Control ini Oke Sobat-sobat semua Jadi Review Atau Berbagi Atau Sharingnya Sampai disini Semoga Bermanfaat Untuk Sobat-sobat semua Salam Sehat Dan Sukses Selalu Itu Yo Sukses